Pertama, vektor itu bisa ditulis ya, nah pakai bar gini, terus dinyatakan dalam komponen bisa, kalau misalnya vektor R2, ya berarti komponennya cuma 2, bisa digunakan kurung siku seperti ini, misalnya A, B, ini komponen X, ini komponen I, ini komponen J, atau kita juga bisa nyatakan dia dengan, ya gini, nah selain dia pakai bar, ini juga bisa kita nyatakan dia itu sebagai huruf yang dibol gitu, ya biar gampang sih kalau kita nulis sih pakai bar aja ya, atau kita juga bisa nyatakan selain pakai kurung siku seperti ini ya, kita juga bisa nyatakan dalam komponen I dan komponen J gitu, A, I ditambah B, J gitu, nah atau bisa juga kita nyatakan sebagai vektor kolom, A, B, nah gitu, atau bisa juga vektor baris gitu, nah cuman kan disini vektor baris itu kadangkala kita salah memahaminya sebagai titik gitu, A, A, B, gitu, ya, tapi ini jangan dicampur adukan dengan penulisan titik ya, kalau titik ada komanya, oke, nah, sorry ya, mungkin ini bisa kesini sih perwakilan ya, jadi ini nggak usah kita pakai ya, kita pakai yang 3 ini aja, nah sekarang, kalau diperhatikan mungkin saya akan banyak melakukan kesalahan penulisan ya, ini nggak bol gitu ya, nggak bol, nah sekarang dia minta kita mencari, oke, ini ketinggalan juga, ini tambah harusnya, nah untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menjumlahkan vektor, ya, udah ini seperti biasa ya, kita punya vektor U dan punya vektor P, lalu kita jumlahkan vektor itu, bagaimana caranya, kalau saya sih lebih sukanya itu dijadikan vektor kolom ya, nah, nah menjumlahkannya, jumlahkan komponen yang seletak, jadi, min 1 dijumlahkan dengan 3, 2, 0 dijumlahkan dengan 4, 4, udah selesai, nah, untuk kurang gimana ya, sama aja, min 1, 0, dikurang 3, 4, nah, kurangkan yang seletak, min 1, kurang 3, min 4, 0, dikurang 4, min 4 juga, nah, gitu, nah, untuk panjang vektor gimana, nah, saya tulisnya di bawah aja ya, oke, untuk panjang vektor U, ya, kita mencarinya dengan cara akar komponen, ya, komponen, ya, komponen, apa namanya, kita bisa sebut X, Y juga bisa sih sebenarnya ya, nah, komponen X itu kita kuadratkan, berarti di sini, min 1 dikuadratkan, ditambah 0 dikuadratkan, jadinya akar 1, 1, untuk yang D, panjang vektor V, karena di sini nggak bol ya, saya pakai bar, boleh lah ya, pakai bar aja, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar dari 9 ditambah 16, akar dari 25, yaitu 5, oke, seperti itu aja ya, lanjut, nah, sekarang ada operasi vektor lainnya, yaitu perkalian titik, ya, jadi kita mengalihkan di sini dengan, apa, operatornya itu adalah titik, nah, bagaimana cara mengalihkan titik, nah, ini agak berbeda ya, dengan cara kita mengalihkan bilangan biasa, gitu, oke, atau mengalihkan vektor, apa, mengalihkan matriks, bukan, kita nggak mengalihkan matriks, ini adalah vektor ya, jadi, berbeda dengan matriks, nah, sekarang, kita tulis ulang aja, ya, di sini saya jawab, A, vektor A dikali dengan vektor B, sama dengan, nah, saya lebih suka itu mengalih itu, apa, pakai bentuknya itu kolom ya, tulis aja, 1, 2, min 1, jadi yang diambil, kalau di sini kan penulisan vektor itu, dengan komponen, ada I, J, K, nya ya, ada vektor posisinya, atau vektor satuannya, nah, yang kalian ambil, itu adalah koefisiennya, jadi di sini ada 1, 2, min 1, gitu, lalu dikali titik dengan, nah, di sini berarti ada 2, min 3, dan 1, 2, min 3, dan 1, nah, gimana cara mengalihkan titik, nah, kalau kalian mengalihkan titik, sama halnya tadi itu dengan menjumlah ya, jadi, kita kalikan elemen yang seletak, atau komponen yang seletak, 1 dikali dengan 2, nah, berarti 2, lalu operator sambungannya tambah, gitu, 2 dikali dengan, min 3, min 6, tambah, min 1, kali 1, min 1, nah, ini dijumlahkan, seperti, halnya kalian menjumlahkan gelangan seperti biasa, berapa ini, min 5, nah, jadi, di sini kita tahu nih, hasil, kali titik itu, berupa, atau hasil kali titik pada vektor, adalah skalar, gitu, atau adalah bilangan, bukan vektor lagi, gitu, ya, nah, sudah, sekarang, ada bentuk lain dari hasil kali titik, jadi, vektor A dikali titik dengan vektor B, itu juga bisa kita nyatakan sebagai perkalian panjang dari si vektor A itu, dengan, jadi, di sini, karena, ya, ingat ya, saya lupa jelasin tadi, kalau, ya, vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah, gitu, nah, kalau kita bicara panjang vektor, itu, dia sudah bicara nilai aja, dia nggak menunjukkan arah, gitu, ya, nah, makanya, di sini, di sini kan, ada perkalian vektor, sama dengan perkalian panjang vektor, A dengan panjang vektor B, nah, ini sudah perkalian bilangan biasa, ini, di sini, jadi, di sini, titik ini itu sudah, sudah, mau kalian bikin silang di sini, titik sama aja dia, ya, karena ini sudah skalar, lalu, dikalikan lagi dengan kosinus sudut antara A dan B, nah, jadi, kita misalkan teta, jadi, misal, teta itu adalah sudut antara vektor A dan B, gitu, misalnya, nih, A ke sini, B ke sini, ya, sorry, ini A, ini B, maka inilah teta, gitu, ya, jadi, di sini, di sini, untuk mencari hasil kali titik, kita juga bisa menggunakan panjang vektor masing-masing, tapi, kita kalikan dengan berapa besar sudut antara keduanya, nah, di sini, ya, kalau misalnya, kalian punya vektornya, kalian punya, nih, diketahui, nih, dua vektor, kita pengen tahu berapa, ya, sudut antara keduanya, ya, itu bisa, gimana caranya, ya, tinggal dibolak balik aja, ini, rumusnya, jadi, kita cari, kosinus teta itu adalah, hasil kali titik A dan B, dibagi dengan panjang A dikali panjang B, nah, gitu, ya, di ini, dibagi dengan ini, nah, adalah ini, gitu, yaudah, kalau kalian tahu, nih, vektornya, ya, ini pasti bisa diketahui semuanya, ya, oke, tadi kita udah dapat, nih, apa, hasil kali titik A dan B, tadi, itu adalah min 5, jadi, tinggal diganti aja, min 5 per, nah, panjang A berapa? nah, panjang A di sini, kita cari satu-satu dulu, boleh, ya, biar gampang, mau di mana nyarinya? eh, saya pakai warna lain lah, ya, biar, di sini aja, ya, eh, jangan di sini, nanti nggak kelihatan, eh, di sini aja, nah, gitu, jadi, panjang A, itu adalah akar dari berapa? nah, lihatlah, A-nya tadi berapa? 1, 2, min 1, berarti 1 ditambah 4, ditambah 1, akar 6, panjang B adalah, eh, ini ya, 2 kuadrat, itu 4, ditambah 9, ditambah 1, jadi, kita mengkuadratkan si koefisien-koefisiennya ini, ya, lalu dicumlahkan, ini adalah akar 14, nah, maka di sini kita bisa tuliskan akar 6 dikali dengan akar 14, nah, jadi ini min 5 per akar dikali akar, itu jadinya akarnya bisa bergabung, ya, 6 kali 14 berapa? 8, 4, nah, ini bisa ya, kita tarik akarnya keluar, itu bisa jadi min 5 per, bukan tarik akarnya, keluarkan 2, nih, akarkan 2, jadi, yang tersisa di sini adalah 3 kali 7, akar 2, 1, ya, sampai sini juga sudah selesai sebenarnya, karena yang dimintas kan bukan sudutnya, tapi, hitunglah kosinus sudut, nah, jadi sampai sini sudah benar, ya, oke, nah, lanjut, nah, kita punya operasi lain di vektor, namanya adalah kali silang, jadi, dia juga perkalian, tapi jenis perkaliannya di sini perkalian silang, nah, kalau dibilangkan kan, misalnya nih, 5 kali 6, 30, terus, 5 kali 6, kita kan juga bisa ya, nulis kayak gini, juga 30, karena ini skalar, ya, skalar, jadi sama aja, sama dia, nah, kalau vektor itu beda, A kali B, itu tidak sama dengan A kali titik B, oke, ini vektor, sorry, nggak sama, ya, nah, makanya di sini bagaimana cara mencari, kalau kali titik kan udah belajar tadi kan, kalau kali silang gimana caranya, nah, caranya itu, kita buatkan, apa, seperti ini ya, nah, di atasnya kita tuliskan vektor posisi masing-masing komponen, habis itu, yang, apa, baris pertama, itu ditaruh, vektor yang pertama dikalikan, apa itu, nah, yang diambil itu adalah koefisien-koefisiennya aja, nah, timin 3, 2, min 2, nah, yang di bawah baru vektor yang kedua, gitu, jadi, urutan di sini sangat diperhatikan, jadi, A kali B, kali silang B, itu tidak sama dengan, nah, di mana ya, ini nggak, di sini aja, A dikali silang B, itu nggak sama dengan B dikali silang A, nah, jadi makanya urutan itu di sini sangat berpengaruh ya, makanya di sini, B nya baru kita taruh di bawah, min 1, 2, dan min 4, nah, kalau misalnya kalian mau nyari B kali A, maka ini dibalik nih, ini jadi di atas, yang ini jadi di bawah, gitu, oke, oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini, nah, caranya adalah, kita tulis dulu kerangkanya, jadi, hasil kali silang, jadi, hasil kali silang vektor adalah vektor lagi, nah, gitu, karena dia vektor lagi, ini kan vektornya R3 ya, di R3, maka nanti, pasti komponennya itu ada I-nya, ya, ada J-nya, dan ada K-nya, nah, gitu, jadi itu yang perlu diingat, nah, untuk tandanya, penghubungnya gimana, nah, tandanya di sini, untuk I itu, koefisiennya, apa, bukan koefisiennya, vektor, positif vektor I, nah, ini negatif J, sorry, negatif J, nah, yang ini, positif K, nah, gitu, jadi, penghubungnya itu seperti ini, ya, nah, untuk koefisiennya gimana caranya, nah, untuk koefisiennya, kita tuliskan di sini, determinan dari matriks 2x2, gimana cara mencari determinannya, nah, caranya, kalau kalian mau mengisi koefisien I, maka kalian menutup kolom dan baris I, nah, ini I-nya kan, nah, ini ditutup, 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 apa yang tersisa? nah, yang tersisa itu dipindahkan ke sini, nah, yang tersisa adalah, 2, min 2, 2, min 4, ya kan, nah, gitu juga untuk yang, lain, sama caranya, kalian tutup, kalau, sekarang kan kita mau cari J ini, berarti ditutup, baris dan kolom J, nah, apa yang tersisa? yang tersisa itu, ya, yang gak kena hijau ya, min 3, min 3, min 2, min 1, dan min 4, gitu, lanjut, kalau K gimana? nah, kalau K, itu kita berarti menutup, baris K, dan kolom K, apa yang tersisa? yang gak kena, garis miru ini ya, nah, siapa aja itu? yaitu, min 3, 2, min 1, dan 2, nah, setelah itu, baru kita, cari masing-masing determinan ini, jadi, kita tulis di sini lah ya, atau, untuk lebih jelasnya, ini seharusnya sama dengannya di sini ya, nah, ya, determinan seperti, determinan matriks 2 kali 2 ya, kali ini dikali ke sini, dikurang dengan, ini dikali ke sini, nah, berarti ini 2 kali min 4, min 8, ya kan? saya langsung aja kali ya, min 8 dikurang, min 4, berarti, min 8 dikurang, min 4, i, nah, gitu, dikurang, di sini kita punya, 12 dikurang, 2 j, ditambah, min 6, dikurang, min 2, k, nah, jadi ini berapa nih? ini adalah, jadi ini adalah, min 4 i, dikurang, 10 j, ditambah, ini tambah nggak ya? nggak dong, kurang ya, 4 k, nah, ini dia, bisa juga ditulis seperti ini, min 4, min 10, min 4, nah, gini, nah, makanya di sini, hasil kali silang itu adalah, berupa vektor lagi, jadi nggak boleh ini, kalian jumlahkan ya, min 4, min 10, jadi, min 18 bu, salah, gitu ya, Bват ini, Bват, Bacoc, 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 aset, Bacoc, Bacoc, yeah, nggak省, nggak. Terima kasih.